Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak Saya Rahman Numbiyo, calon Guru Penggerak Angkatan 8 Dari Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo Pada kesempatan kali ini saya akan Mewaparkan aksi nyata modul 1.1 Tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara Terangi bumi, hangatkan cinta Setelah mengikuti dan mempelajari modul 1.1 Tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara Saya menyadari bahwa pembelajaran yang selama ini Saya lakukan dalam kelas tidaklah Tepat mana pembelajaran yang saya lakukan Tidak mencerminkan pembelajaran yang berpihak keadaan Sehingga murid tidak tertarik Mengikut pembelajaran yang saya berikan Murid kurang mengeksplore kemampuannya Dan tidak memiliki kebebasan dalam belajar Dahal seharusnya, pembelajaran haruslah berpihak kepada murid Menghargai kodat dan kemampuan murid Murid dalam kelas merupakan subjek yang bisa berekspresi Sesuai dengan gaya dan minat belajarnya Haruslah murid memiliki kemerdekaan dalam belajar Setelah mengikuti modul 1.1 Tentang filosofi kajar Dewantara Saya telah banyak belajar tentang pemikiran KHD ini Dan hal inilah yang mengubah dan memperbaiki pembelajarannya Pembelajaran yang selamanya saya lakukan di dalam kelas Menurut KHD, pendidikan adalah memberikan tuntunan kepada anak Sesuai dengan kodatnya Tidak hanya sebatas mengajar saja Kita sebagai pendidik haruslah memberikan pembelajaran secara menyeluruh Dan menjadi teladan yang baik bagi murid Tentunya ide dan gagasan yang muncul Adalah mengubah metode pembelajaran Menjadi pembelajaran yang berpihak kepada murid Kaki-kaki tetap menerapkan pendidikan abad 21 Yang berpikir-pikir segera di pemeriksaan kolaborasi Sebelum saya melakukan praktik baik ini Saya melakukan beberapa tahapan pelaksanaan Seperti tahapan perencanaan Pada perencanaan ini saya berkolaborasi dengan rekan guru sejawat Yang sebelumnya sudah menjadi guru penggerak di angkatan kedua Berkolaborasi dengan sesama guru mata pelajaran yang ada di sekolah Kemudian yang berikut saya merancang modul pembelajaran Yang tentunya modul ini berpihak kepada anak Dan tahap selanjutnya di yani proses pembelajaran Pada proses pembelajaran itu dibuka dengan berdoa secara bersama Selanjutnya mengorientasi masalah dengan memberikan pendapat masing-masing Yani peserta didik diberikan kelas dan menuliskan pendapatnya Kemudian menuliskan di depan kelas Selanjutnya melakukan demonstrasi permainan sederhana yang saya berikan di dalam kelas Berupa permainan domino perfigurasi Setelah selesai Anak melakukan demonstrasi Kemudian mempresentasikan hasil permainan sederhana di depan kelas Dan di akhir pembelajaran Saya memberikan penguatan dan refleksi pembelajaran Dari hasil refleksi saya menemukan bahwa Pembelajaran yang saya berikan di dalam kelas Itu masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki Seperti masih ada murid yang kurang aktif dalam pembelajaran Baik dalam permainan kelompok maupun dalam diskusi Saat presentasi masih terdapat murid yang sulit untuk mengungkapkan pendapatnya Masih malu-malu mengungkapkan pendapatnya Nah dari beberapa masalah ini Solusi yang bisa saya lakukan adalah Mengubah cara permainan sederhana kontubrasi elektron Dan melatih murid itu bisa mengungkapkan pendapatnya sendiri Berikut testimoni dari praktik-paktik yang saya lakukan di dalam kelas Ya Pak Rahman Menjainya adalah calon di penggerak angkatan 8 Beliau ketika mengajar sudah menerapkan filosofi Beliau sudah menerapkan matrika belajar Jadi untuk materi pembelajarannya sudah sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa Beliau juga sudah dikompetani sesuai dengan minatnya dan juga sesuai dengan gaya belajar Terima kasih Semoga video ini bisa menonton! Terima kasih Bapak Ibu Guru penggerak Salam Guru penggerak Bergerak Bergerak Dan Menggerakannya Terima kasih